Intro Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat atau MTB bakal jauh lebih siap menggelar MotoGP 2023 Hal ini dinyatakan Erick usai bertemu CEO Dorna Sport Carmelo Espelata dan sang Sporting Director Carlos Espelata di Jakarta Rabu 19 Oktober 2022 Carmelo dan Carlos Espelata berkunjung ke Jakarta usai seri Australia di sirkuit Phillip Island akhir pekan lalu jelang seri Malaysia di sirkuit Sepang pada 21-23 Oktober 2022 Erick menyatakan segala hal yang dibutuhkan akan dipenuhi demi MotoGP Indonesia 2023 lebih seru dan menarik Erick juga menyampaikan Dorna Sport telaku pemegang hak komersial MotoGP puas atas jalannya MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika yang mendatangkan sekitar 60.000 penonton Erick menyebut MotoGP Indonesia 2023 harus lebih baik dan siap tak hanya jadi ajang balap motor, melainkan juga jadi destinasi wisata sehingga akan banyak sektor terangkat seperti ekonomi daerah, UMKM, perhotelan, dan sebagainya ucapnya Erick berharap Mandalika Grand Prix Association atau MGPS sebagai pengelola sirkuit Mandalika terus meningkatkan kesiapan dan sarana pendukung apalagi World SBK Indonesia 2022 juga akan digelar pada 11 sampai dengan 13 November 2022 setelah World SBK akan berlangsung ajang besar yakni G20 di Bali sehingga harus dipikirkan bagaimana agar para peserta G20 dari berbagai negara itu bisa langsung menikmati balapan sekaligus titik-titik destinasi wisata sehingga akan ada kesinambungan Carlos Espeleta mengatakan pihaknya sangat senang dengan keberhasilan acara sebelumnya termasuk WSBK dan MotoGP di Indonesia Oleh karena itu pihaknya akan kembali berkolaborasi di musim kedua ini dia berharap kolaborasi dan persiapan event tersebut bisa lebih baik dari sebelumnya Bos Dorna tersebut merasa sangat bahagia diterima oleh Pak Erick dan senang bisa kembali lagi ke Indonesia setelah sukses pada event Superbike pertama November tahun lalu dan MotoGP di Maret ini mereka akan melanjutkan untuk mempersiapkan semuanya termasuk MotoGP dan Superbike di Mandalika dimana Superbike akan dimulai sebulan lagi dan di awal tahun depan persiapan sangat penting sebelum MotoGP diselenggarakan pada 22 Oktober tahun depan mereka berharap kolaborasi ini bisa dilanjutkan agar Indonesia tetap menggelar World Superbike dan MotoGP Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya